Pemisah kembali dalam Metro Siang, kami hadirkan informasi kriminal dalam segmen ini. Yang pertama, usai sebulan pelarian, caleg DPRK Aceh Tamiang, dapil 2 PKS, burunan narkotika, sabu 70 kg. Sofian, ini ditangkap subdit 4 tirtipit narkoba, baris kimpolri. Sofian ditangkap saat berbelanja di sebuah toko pakaian di Aceh Tamiang, Aceh. Saat pelarian, Sofian membuang seluruh telepon seluler miliknya untuk mengelabui petugas. Namun, petugas tetap bisa melacak keberadaan pelaku. Sofian juga sempat berpindah tempat dari Aceh hingga Medan, Sumatera. Usai ditangkap, polisi langsung membawa caleg DPRK Aceh terpilih dengan suara terbanyak ini ke Jakarta untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Mabes Polri. Sofian merupakan BPO dugaan pemilikan sabu 70 kg asal Malaysia. Sebelumnya pada 10 Maret 2024, polisi menangkap 3 orang tersangka di pelabuhan Bekauni, Lampung dengan berang bukti sabu 70 kg. Dari keterangan para tersangka, sabu tersebut milik Sofian yang kini terancam uman sumber hidup hingga mati. Kami, Direktorat Baras Kinobos Polri, mengamankan 1 orang DPO sebagai pemendali dan pemilik sabu yang berasal dari Malaysia. Di mana pada tanggal 10 Maret, tahun 2024, kita telah mengamankan 3 orang, misial S, R, dan I. Jadi, amankan, ditangkap dengan barang bukti sebanyak 70 kg sahu di Bakauni. Dari keterangan 3 orang ini, menyatakan bahwa barang ini adalah milik saudara S, yang merupakan sebagai anggota DPRK terpilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.